Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob, 8 juta lembar belangko IKTP tersendat tidak bisa jadi akhir tahun ini Karena lelang yang diadakan tidak ada yang lolos Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Masalah IKTP memang dari dulu kan memang seharusnya itu tidak dijalankan dulu ya Jadi sekarang kalau sudah dijalankan ya tersendat-sendat seperti ini Memang banyak sekali sekarang kalau nggak salah itu ada hampir lebih dari 5% Yang seharusnya dari seluruh Indonesia itu IKTP-nya belum jadi Ini membawa masalah ya karena pilkada ini atau pemilu besok kan katanya Kalau tidak pakai IKTP tidak boleh noblos Juga sekarang kalau ngurus apa-apa itu harus KTP-nya sudah IKTP Itu menjadi problem ya Nah sekarang masalahnya Tidak lolosnya itu karena apa? Ternyata perusahaan-perusahaan lelang itu yang kemarin dilelang Bulan Oktober kemarin itu Itu dinyatakan tidak lolos syarat administrasinya Dan semua juga tidak lolos uji teknisnya Kita tidak tahu lolos uji teknis itu apa Apakah tidak punya percetaannya Apa nggak bisa motong supaya IKTP-nya itu jadi kecil-kecil Kita nggak tahu ya Oke tetapi yang penting sekarang sudah jelas dikatakan Bahwa blanko IKTP yang dijanjikan segera ada itu menjadi tidak ada Jadi bagi yang IKTP-nya belum jadi Ya sabar saja ya Tahun depan kalau lelangnya lancar ya insya Allah Bulan Februari atau Januari itu sudah bisa dapat Loh tetapi katanya bagi warga yang tidak mempunyai IKTP Sudah diganti dengan surat keterangan kependudukan Yang saktinya sama dengan IKTP Itu bagaimana Om Pem? Iya dari pusat Jakarta Kementerian Dalam Negeri itu mengatakan seperti itu ya Tapi ternyata sosialisasinya itu nggak ada Atau katakanlah kurang lah ya Kalau nggak ada nanti ada yang kebanggaran jenggot ya Kurang sehingga banyak yang berkeluh kesah Saya baca di koran itu Karena IKTP-nya belum ada Sehingga dia mau ngurus surat pindah Dari Madiun mau pindah ke Bandung kalau nggak salah ya Itu ternyata tidak bisa Karena tidak ada IKTP Terus mengurus surat kelahiran anaknya juga tidak bisa Karena tidak ada IKTP Nah ini kan bikin masalah kan Jadi putusan dari pemerintah pusat yang seperti itu Tidak sampai di bawah Kita juga bisa menduga-duga Jangan-jangan Jangan-jangan yang bilang tidak bisa itu ada batu di balik udangnya Sekarang ini loh yang lagi di dalam jamannya sapu bersih ya Saber-saber ini Mungkin dia masih butuh pungli-pungli UUD kan Ujung-ujungnya duit Supaya kalau kita bilang nggak bisa Ada duitnya bisa Nah ini kan jadi repot Mestinya harusnya bagaimana Om Po? Jalan yang paling betul itu harusnya dilihat Apakah kebutuhan IKTP Blanko ini betul-betul urgen atau tidak? Kalau pemerintah yang berwenang ngurusin ini orang-orangnya ya Atau direkturatnya ya Itu kalau merasa ini betul-betul urgen Supaya tidak terjadi ekses-ekses yang negatif Termasuk tadi kesempatan untuk berpungli ria itu Itu harus Briani mengambil keputusan Dengan istilah yang sekarang lagi populer di mana-mana Yaitu diskresi Jadi kalau proses lelangnya itu Tidak ada yang memenuhi syarat Juga secara teknis tidak lolos Ya yang berwenang itu Menesak Karena IKTP Blanko ini harus jadi Nah itu harus Briani mengambil risiko Dengan menunjuk langsung Cari perusahaan yang mampu Ditawar paling murah berapa Nah itu langsung dijadikan Dikasih target Ini awal Oktober harus selesai Kalau enggak didenda Dan sebagainya dan sebagainya Ya jadi pola-pola ini diperlukan Agar supaya target-target pemerintah itu tidak gagal Kan malu-maluin Ngurus Blanko KTP saja tidak bisa beres itu Apalagi ngurus yang lebih gede kan Kenapa pada takut mengambil diskresi kira-kira Om Pop Ya itu Karena selama ini banyak sekali Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang bertugas Itu dikriminalisasi Ya kebijakan ini penuh dengan macam-macam Lah kalau semua sudah dipikir seperti itu semua Ya memang susah Jadi sebetulnya asal tidak terbukti Dia melakukan korupsi Atau menguntungkan diri sendiri Di dalam kebijakan itu Ya harusnya tidak ada masalah Supaya target-target pembangunan itu selesai dengan tepat waktu Dan smooth Oh jadi begitu ya Om Pop Jelas deh sekarang Terima kasih Om Pop untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Pop Silahkan kirimkan email Anda ke OmBobIndonesia at Hotmail.com OmBobIndonesia at Hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih out – Sampai regimen